Intro Selamat datang kembali di channel Master Military Saat ini, aksi prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda Unifil tengah menjadi sorotan dunia Pasalnya, prajurit TNI yang bertugas menjaga perdamaian di perbatasan antara Israel dan Lebanon berhasil menggagalkan peperangan antara kedua negara tersebut Namun, bukan itu yang akan kita bahas kali ini melainkan tentang sosok Merkava yang masuk dalam jajaran main battle tank terbaik di dunia yang dibuat oleh Israel Tapi sebelumnya, kita layak memberikan apresiasi kepada prajurit TNI yang dengan gagah berani nekat menghadang kawanan Merkava Aksi nekat prajurit TNI dari kesatuan kontingen Garuda Unifil yang menghadang tank Israel di perbatasan Lebanon pun mendapatkan sorotan dunia internasional sebab keberanian prajurit TNI menjaga perdamaian dunia itu terjadi di luar batas normal Insiden penghadangan tank tentara Israel itu terjadi ketika kontingen Garuda yang bertugas di Blue Line atau garis biru perbatasan Israel dan Lebanon mendapatkan informasi dari intelijen PBB yang menyatakan bahwa akan ada pergerakan tentara Israel ke arah Blue Line Mendapatkan informasi tersebut, pasukan kontingen Garuda Unifil yang bertugas sebanyak satu kompi itu melakukan patroli perbatasan dengan menggunakan ANOA Proses penghadangan tentara Israel dan tentara Lebanon di sekitar Blue Line itu dilakukan karena wilayah Blue Line adalah wilayah netral Di wilayah itu, tidak boleh ada satu ledakan yang terjadi Apalagi jika kedua pasukan militer antar negara melangsungkan peperangan di tempat tersebut Seperti yang sudah kita katakan dari awal Merkava adalah salah satu main battle tank terbaik di dunia Tank Israel ini digolongkan sebagai tank yang berbahaya dan juga salah satu yang paling mematikan Contohnya adalah Merkava Mark IV yang menjadi kendaraan tempur andalan militer Israel Kabarnya, tank buatan Israel ini memiliki keunggulan yang setara dengan tank T-40 Rusia dan M1 Abrams Amerika Serikat Ketangguhan tank Merkava pernah teruji saat meletusnya perang Lebanon pada tahun 1982 Saat itu, tank ini diklaim melancarkan banyak serangan tanpa mengalami kerusakan Walaupun pertama kali digunakan pada perang Lebanon pada tahun 1982 Pengembangan tank Merkava sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1970 Dan 9 tahun kemudian atau pada tahun 1979 Tank ini mulai masuk dinas aktif militer Israel Dalam perjalanannya, ada 4 varian tank Merkava yang dikembangkan Yaitu, Merkava Mark I yang diproduksi pada tahun 1979-1983 Merkava Mark II yang diproduksi dari tahun 1983-1989 Merkava Mark IV yang diproduksi dari tahun 1990-2002 Dan Merkava Mark IV yang diproduksi sejak tahun 2003 hingga sekarang Jumlah tank Merkava Mark IV yang diproduksi oleh Israel mencapai 360 unit Nilai per unit dari tank ini disebut-sebut mencapai 3,5 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 49 miliar rupiah Sedangkan Merkava Mark I dibuat sebanyak 250 unit Mark II sebanyak 580 unit Dan Mark III sebanyak 780 unit Dengan harga yang tembus puluhan miliar rupiah Tank Merkava Mark IV mempunyai kemampuan terbaik Dalam menjamin keselamatan para awak yang mengoperasikannya Bahkan, dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Tank Israel yang satu ini lebih pintar Sedikit informasi, tank Merkava Mark IV dalam pengembangan terakhirnya Telah dipasangi kecerdasan buatan atau artificial intelligence Tank Israel ini juga telah dilengkapi dengan sistem sensor yang canggih Sehingga bisa menyerang target dengan akurat dan lebih cepat Salah satu inovasi terbaru yang terpasang dalam Merkava Mark IV Adalah helm Iron View VR Dengan helm ini, awak tank bisa melihat area 360 derajat Tentu saja, keberadaan fitur ini sangat membantu Sebab awak Merkava Mark IV bisa menyadari keberadaan musuh lebih cepat Selain kejanggian fitur-fitur barunya Keunggulan tank ini juga terletak pada rudal anti-tank yang dimilikinya Rudal yang dikenal sebagai Laser Homing Attack Missile atau LAHAT Disebut-sebut bisa menghancurkan target dalam jangkauan 8.000 meter Selain itu, Merkava Mark IV juga dilengkapi sistem pengendali kebakaran Dan light mortar 60 mm yang dapat ditembakkan dari turret Sehingga jangan heran jika tank ini bisa menyerang musuh yang berada di balik bukit sekalipun Kehebatan tank ini juga masih ditambah dengan perlindungan tropi active protection system atau APS Bekat teknologi ini, serangan anti-tank yang berpotensi membahayakan Merkava Mark IV bisa terdeteksi dan langsung dicegah Semua kejanggian yang dimiliki oleh Merkava Mark IV Tentunya cocok digunakan untuk melindungi wilayah dari serangan musuh dan operasi militer kontra pemberontakan Baik di perkotaan maupun di pegunungan Dalam mengembangkan Merkava Mark IV, lebih dari 90% komponen tank ini diproduksi secara lokal di Israel oleh industri pertahanan Israel Di antaranya, IMI memproduksi senjata utama 105 mm dan 120 mm beserta amunisinya TGL SP Industries, mengembangkan dan memproduksi roda Urdan Industries, merakit dan membangun hull, drive and power trench, dan turret Soltam, memproduksi mortar internal 60 mm Elta, mendesain dan memproduksi sensor elektronik dan optik inframerah Elbit memberikan komputer balistik, FCS, dan sistem kontrol menara dan senapan listrik Badiran menyediakan pendingin udara kabin, interkom kabin awak, dan peralatan radio LOP, ELISRA, dan Auronautica menerapkan sistem optik dan peringatan laser Rafael Advanced Defense System membangun dan menginstal stasiun senjata Rafael Overhead dan sistem perlindungan aktif tropi Sistem propulsi tempur komunikasi L3 menghasilkan salinan berlisensi dari pembangkit tenaga mesin diesel MTU MT883 1500 HP Dan transmisi RENK RK325 Jerman Motorola memasuk sistem enkripsi komunikasi tadiran Dupont memasuk bahan-bahan nomek dan balistik FN Herstal memasuk 7,62 mm dan 12,7 mm senapan mesin koaksial dan pintel mount Caterpillar membantu dengan sistem lintasan yang dirancang Israel Dan Bental Industries anak perusahaan TAT Teknologis memproduksi motor brushless yang digunakan dalam sistem kontrol turat Merkava Mark IV Dibalik semua teknologi yang dimiliki oleh Merkava Mark IV Sepertinya tank ini memang layak mendapatkan predikat sebagai salah satu main battle tank terbaik di dunia Seperti biasa, bagi kalian yang menyukai video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, share dan juga subscribe Saya Master Militari dan terima kasih Terima kasih